Hidup memang bukan tentang siapa yang terbaik, namun siapa yang mau berbuat baik. Pepatah itulah yang sepertinya pantas melekat dalam diri aktor Irwan Syah saat ini. Ia melihat banyaknya masyarakat di tanah air yang masih buta untuk membaca Al-Quran, dirinya bersama sebuah yayasan cinta Quran tergetak hatinya untuk membantu para masyarakat yang masih buta tersebut untuk bisa membaca Al-Quran. Ditemui dalam kesempatan kemarin, suami aktris Saskia Sungkar ini pun menjelaskan mengenai gerakan yang dilakukannya tersebut. Nah ini sebenarnya acara ini tuh Cinta Quran Foundation itu memang bertujuan untuk membebaskan buta Al-Quran di Indonesia yang memang tadi Rasul Fatih sudah bilang lebih dari 53% orang Indonesia buta Al-Quran. Padahal yang maksudnya KTP-nya Islam gitu, tapi gak bisa baca Al-Quran. Nah makanya Cinta Quran menggandeng kami, gimana caranya supaya yuk kita bebasin buta Al-Quran gitu. Karena kan Quran ini kan dasar dari Islam. Lantas akan sejauh mana gerakan yang sudah dilakukan oleh Irwan Syah ini dalam menanggulangi masyarakat buta Al-Quran. Apakah akan dijalani rutin setiap bulannya? Ini bukan yang terakhir tapi ini yang pertama, insya Allah kita terus untuk support acara-acara yang memang ya kita harus ada andil gitu loh. Sebagai umat Islam juga kita harus ada andil untuk membebaskan teman-teman kita gitu. Ya insya Allah pahalanya, rezekinya, segala macam kan Allah kasih gitu. Kita sih belum brainstorming lagi sama Cinta Quran Foundation. Mereka mengadainya berapa bulan sekali atau setahun sekali kah atau apa gitu. Tapi yang pasti ya kita setiap ada acara yang berhubungan dengan buta Quran maupun berhubungan dengan Islam, ya kita insya Allah kita ikut serta gitu.